DPD Partai Golkar Kalsel menyiapkan 6.000 kader saksi untuk pengawal TPS pada pemilu 2024 mendatang. Saksi yang disiapkan merupakan kader muda dari kalangan milenial. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel dalam Berapat Korodasi Teknis atau Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kalsel tahun 2023. Ia menuturkan dua tahapan penting yang kini tengah dimatangkan persiapannya adalah penjaringan bakal calon anggota legislatif serta pembentukan kader saksi di TPS. Pasalnya Golkar Kalsel sangat serius menyiapkan saksi untuk pengawal suara Partai Golkar, baik pada waktu pencoblosan maupun perhitungan suara di TPS. Sehingga pihak yang butuhkan saksi yang cerdas dan kredibel. Mendata saksi di TPS itu kita menyiapkan dua. Satu TPS, dari mata selatan ini kan kalau kita hitung disanya itu 2.008 bisa, jadi kalau kita menyiapkan dengan TPS itu mungkin 3.000. 3.000 kali 2 berarti 6.000 yang kita siapkan nantinya itu untuk kandarisasi baik wanita maupun negian yang kita siapkan, unsur anak-anak muda, semuanya yang kita siapkan adalah unsur-unsur anak-anak muda. Peluang Golkar, peluangnya? Peluang Golkar, terlihat kita ya semua partai pasti menang. Terlihat kita maksimal yang sudah ada kita tingkatkan, tidak mungkin kita turunkan. Sementara Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar, Sahmut Basri Ngabalin mengatakan, DPP, Partai Golkar sudah menargetkan tiga kemenangan yakni menang pilpres, menang pilkada, dan menang pilek. Kalau untuk kami Badan Saksi Nasional, secara prinsip DPP, Partai Golkar, Partai Golkar sudah mencenangkan bahwa target kita adalah menang tiga kemenangan, menang pilpres, menang pilek, dan menang pilkada. Oleh karena itu memang konsolidasi yang hari ini kita lakukan dengan mempersiapkan saksi di DPS, kita pastikan bahwa suara Golkar dan Ketua Umum harus menjadi presiden, dan kemenangan pilk harus 20%, sementara penang tiga keada harus 60%. Itu adalah target Partai Golkar. Forum rapat koordinasi teknis bidang pemenangan pemilu ini menjadi yang dinilai penting dan strategis bagi Partai Golkar di Kalimantan Selatan. Pasal yang melalui rakornis ini, jajaran Golkar seluruh kabupaten kota mendapat arah dan petunjuk yang jelas dalam menjalankan segala rencana dan strategi pemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024 nanti. Epidio Rianti, Duta TV, Banjarmasin.